Intro Stunting merupakan kondisi Gagal tumbuh pada anak balita Akibat kekurangan gisi kronis Sehingga anak lebih pendek Untuk usianya Stunting perlu ditangani karena berpengaruh Pada perkembangan kognitif dan motorik Anak, tidak hanya pada Hambatan perkembangan fisik saja Pencegahan stunting Bisa dilakukan pada 1000 hari Pertama kehidupan atau HPK Maka, stunting Perlu mendapatkan perhatian Dari seluruh lapisan masyarakat Untuk mendorong Percepatan penanganan stunting di pati Dinas Kesehatan menggandeng Universitas Diponegoro Dalam rangka program percepatan penurunan Stunting tahun 2021 Kerjasama ini pun Meliputi beragam kegiatan Di antaranya Budidaya ikan dalam ember Atau budik damber Sebagai stimulan bagi 10 Bos yandu konvensional di desa Lokus stunting Budik damber adalah teknik Membudidayakan ikan dalam ember Yang dikombinasikan dengan Budidaya tanaman sayuran di atasnya Hal tersebut bertujuan untuk Pemanfaatan lahan sempit Dengan harapan ketahanan pangan masyarakat Selain itu Juga mencukupi kebutuhan Gizi balita di bos yandu Serta memasak ikan dan sayur Yang masih segar di petik dari bara Maupun dari kulkas Dan terakhir memberikan edukasi Kepada balita untuk berlatih Memelihara ikan Setelah budik damber Dinas Kesehatan pati juga mengembangkan Sarana CTPS sebagai stimulan Bagi 10 bos yandu konvensional Di desa Lokus stunting Stimulan cuci tangan pakai sabun Atau CTPS di 10 bos yandu konvensional Diharapkan menjadi pembelajaran Perilaku hidup bersih dan sehat Di masyarakat Dalam upaya pencegahan COVID-19 Lalu usai stimulan CTPS di 10 bos yandu Dinkes juga mendistribusikan Antropometric kit Untuk 1 bos yandu konvensional Dan 5 bos yandu satelit Di 10 desa Lokus stunting Dengan tujuan memberdayakan Masyarakat dan mendekatkan Pelayanan kesehatan khususnya Bagi bayi, balita, ibu hamil Dan ibu nifas Pedistribusian antropometri tersebut Dilaksanakan untuk mendekatkan Memudahkan masyarakat Dalam pengukuran, menimbangan Serta keakuratan data Agar diperoleh data yang valid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edi Hermato Askepunas Dari Puskesmaskipus Dua Kabupaten Pati Kami mau kecapkan terima kasih sekali Atas Bantuan alat Untuk posyandu satelit Yang ada di wilayah Puskesmaskipus Dua Semoga bisa bermanfaat Bagi kader kami Dan menjadikan Suatu posyandu itu berjalan dengan baik Dan sukses Sehingga anak, bayi, dan wanita Sehat-sehat selalu Terima kasih Lanjut keempat Dinas Kesehatan Pati juga melakukan Pembentukan posyandu satelit Posyandu satelit ini dimaksudkan Untuk menjadi salah satu alternatif Pencegahan Deteksi dini Dan pemulihan malnutrisi Seperti stunting Wasting Gizi kurang Gizi buruk Serta kek dan obesitas Di wilayah RT maupun Dawis Manfaat posyandu satelit ini Dapat digunakan untuk Pusat kesehatan tingkat RT Yang mana merupakan bagian dari Dorongan pemberdayaan masyarakat Dan gerakan masyarakat hidup sehat Sebagaimana sarana tempat belajar bersama Bagaimana agar kesehatan itu Dapat disadari oleh seluruh masyarakat Sebagai kebutuhan dan tanggung jawab mereka sendiri Kita langsungkan Setiap bulan Untuk petugasnya Yaitu panggung Nah Untuk Kerjaan posyandu itu Berkolaborasi dengan Beberapa petugas Pustas masyarakat Jadi tidak hanya Petugas visi Ada petugas Ada ibu Dan Ada Ada petugas visi Dan ada Ibu-ibu Ada Menggantung Kegiatan posyandu Nah Karena kita Teleponnya disini Starting Jadi Diharapkan Berita Di Desktop Di masyarakat Hadir Ke Posyandu Untuk Kekekatan Melukur Dan Peninggar Dengan Barapan Status Bibi Berita Tetap Terpantau Di Dengan posyandu Ada Degiat Dima Dijeret Untuk Pemukuran Dari Dijeret Dua Untuk Starting Degiat Dima Pemukuran Untuk Singapur Sampai Dua Tahun Dilempur Dan Untuk Usian Dima Tahun Dima 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 Dan Untuk Pegiatan Kelima Berkaitan Dengan Pembuatan Kepijakan Regulasi Dan Dokumen Strakom Atau Strategi Komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pati yang berbentuk surat edaran Bupati. Pembuatan regulasi dan dokumen strakom perubahan perilaku dimaksudkan agar OPD-OPD di Kabupaten Pati memiliki panduan dalam melaksanakan kegiatan untuk penurunan stunting. Dan terakhir adalah soal orientasi komunikasi antar pribadi atau KAP bagi tenaga kesehatan dan kader. Komunikasi antar pribadi sendiri dapat diartikan pertukaran pesan di antara dua orang atau lebih yang bertujuan membangun kesamaan makna. Tujuan dari orientasi KAP adalah tenaga kesehatan dan kader terampil yang mana melakukan praktek KAP kepada masyarakat dalam pencegahan stunting seperti menyasar ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, dan lainnya. Hal ini pun disampaikan oleh Ketua Kegiatan Orientasi KAP, Nugrah Heni di mana Kabupaten Pati sudah masuk kategori baik dalam mengaplikasikan KAP terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Diharapkan hal tersebut menjadi modal paranakes di pati agar lebih mensosialisasikan terkait pencegahan stunting ke masyarakat. Ini adalah kegiatan pelatihan KAP yang dilakukan untuk tenaga-tenaga kesehatan khususnya protesi kesehatan, khususnya KISKISMA, kemudian juga agar tenaga KIA, kemudian agar tenaga DC yang khusus KISKISMA, serta terhadir-hadir dari beberapa korsiani, termasuk korsiani satelit yang ada di Kabupaten Pati ini. Dan tujuannya adalah agar supaya masyarakat itu mendapatkan transfer nolik atau penyulisan atau juga konsulin yang bagus dari para penangka kesehatan maupun dari para kabupaten sehingga kita bisa menikah perilaku masyarakat yang tidak baik menjadi baik dan untuk mempercayakan masalah kesehatan di masyarakat. Apa namanya komunikasi ini juga penting ya, bukanlah ini masih pandemi ya. Iya, betul. Komunikasi ini sangat penting. Karena itu bagaimana kita berkomunikasi di masyarakat terutama di masyarakat sekitar yang tekan, terutama di wilayah-wilayah FC yang sesuai dengan keguman Jogotongbo yang ada di Jawa Tengah. Kalau melihat di Kabupaten Pati sendiri bagaimana, Bu? Saya kira Kabupaten Pati itu bagus dan sangat antusias masyarakatnya dan juga terutama tentang kesehatannya. Saya ingatnya dari BKK sendiri sangat antusias dan saya sangat apresiat dengan hal ini. Dan insya Allah Pak Tengah ini akan mati ke tingkat nasional untuk wilayahnya men-sosialisasikan dan juga men-diseminasikan hasil-hasil program orientasi sosial juga di tingkat nasional. Mungkin sejauh ini yang perlu dievaluasi lagi apa ini, Bu? Yang perlu dievaluasi nanti adalah bagaimana hasil dari pelatihan ini dan bagaimana hasil dari pengembangan posyandu konvensional yang nanti juga ada posyandu satri di bawahnya itu. Karena posyandu satri konvensional kan di tingkat NW, sedangkan posyandu satri ada di tingkat satri. Bagaimana ke depannya kita mengembangkan dua posyandu itu termasuk dengan bagaimana kita mengkomunikasikan satri ini dengan baik sehingga bisa menubah. Jadi waktu masyarakat, TARPA mereka harus dipaksa. Jadi ini bisa menjadi kesatianan mereka sendiri agar terhadap kesehatan mereka masih-masih. Lebih lanjut untuk orientasi KAP ini, tentu menumbuhkan penyampaian pesan dari tenaga kesehatan kepada masyarakat dengan lebih baik, sehingga masyarakat merasa nyaman dalam menerima dan melaksanakan pesan tersebut. Maka dalam orientasi KAP ini, para peserta diberikan materi apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Para peserta juga diminta untuk menjelaskan gejala maupun penjagaan stunting. Karena dinilai aktif, salah satu peserta yang mengikuti orientasi KAP ini juga diganjar hediah. Dan Bapak-bapak saya hormati. Kami akan memberikan sedikit matanya tentang isi mobil itu di anak-anak sekolah. Jadi, walaupun ini sudah bapak-bapak dan tidur disengah, saya ambil anak-anak karena benar-benar kami adalah untuk anak-anak di sekolah. Maka saya dikasih itu kejadian yang saya bersiap lantai ini, ini jadinya dalam anggih di blok. Nah, ini isi kerempu, di dalam anggih dari kerempi, itu karena enggak harus memenuhi salah kisi seringan, yang di jaman keburu kata. Jaman kiri saya itu adalah kesehatan keringan sahoran, itu sekarang diingkatkan jadi kisi seringan. Anda pasti, adakah di sini kiri ibu, ini adalah makanan yang harus di menu, yang harus disediakan, saya beri dari kepada ibu-ibu, anak-anakku semua. Nah, oke. Bukan anak-anak rumah saya, tapi ibu-ibu harus bilang nanti sampai rumah untuk dikasih menu seperti contoh ini. Tapi anak-anak saya kasih gambar, biarkan nanti sampai rumah bisa mencapai kekat kepada ibu-ibunya, kalau melihatkan makanan sehari-hari seharusnya seperti ini. Yang pertama, di situ itu adalah makanan pokok. Saya merasa senang ya, tenang cari gambar dengan perhatian KAP ini, karena saya selama ini 25 tahun, baru hari ini dibangun suasana jadi pelatihnya dan meninamkan. Tantukannya untuk kita, ya ibu-ibu, bapak, ya. Dan terletakkan untuk semua pemeriksaan dari KAP ini. Terima kasih untuk transfer ke dunia yang sudah dua hari ini di Bapak-Ibu peserta, ya. Dengan penuh, ya, nanti perhatiannya saya perakinkan tidak ada peserta yang ngantuk, yang untuk perhatian ini. Dengan serangkaian upaya tersebut, besar harapan yang dilakukan Dinas Kesehatan Pati, dalam menambah penguatan serta elemen dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Pati. Tim Liputan Simang 5 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!